Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ilham TV yang dirahmati Allah SWT. Pada video kali ini kita akan menyaksikan sebuah video kisah mu'alaf yang sangat spektakuler. Ada seorang yang dulunya anti-Islam. Sangat membenci Islam. Bahkan pernah terlibat dalam pembuatan film fitnah. Yang menggembarkan umat Islam sedunia wadah waktu itu ya. Dan karena mendapatkan hidayah dari Allah. Beliau akhirnya masuk agama Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan saksikan sebuah video yang telah diunggah oleh Towards Eternity. Versi bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan dan sudah dibikin dubbingnya. Jadi saya tidak perlu menerjemahkan ulang. Baik, langsung kita simak video berikut ini. Ya, saat aku jadi anggota anti-Islam ini, partai politik anti-Islam ini, PFF. Kami tidak menginginkan hal-hal menyangkut Islam lebih banyak lagi. Jadi aku lebih memilih tidak memiliki Al-Quran. Dan... Tutup masjid dan larang Al-Quran. Jadi mereka mencuci otakku sehingga menjadi anti-Islam. Tujuan utama mereka adalah melawan Islam. Tentu saja, dulu aku mendukungnya. Mungkin aku membenci agama itu. Aku sungguh berpikir bahwa agama Islam adalah ancaman bagi masyarakat. Ancaman bagi kebebasan kami. Apakah aku memiliki masalah dengan Islam? Ya, aku bermasalah dengan Islam. Tentu sekarang aku merasa sangat menyesal. Tapi aku ikut di beberapa proyek itu. Ya, tentu saja. Assalamualaikum, Saudara Arnold. Terima kasih mau menerima undangan kami. Aku ingin memulai dengan siapa? Arnold Van Dorn. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya. Suatu kehormatan bisa ada di sini. Namaku Arnold Van Dorn. Usiaku 56 tahun. Aku seorang Muslim. Alhamdulillah sejak 2013. Aku lahir dan besar di Belanda, di The Heck. Luargaku Kristen, aku tumbuh sebagai Kristen. Aku dulu aktif di politik. Aku jadi anggota partai politik anti-Islam Belanda, bernama PFF. Aku masuk Islam di tahun 2013. Alhamdulillah. Sekarang sudah hampir 10 tahun. Aku di Istanbul, diundang oleh Halis Media. Mereka punya sebuah proyek. Mereka mewawancarai ratusan mu'alaf lebih dari 40 negara. Salah satunya adalah aku. Jadi suatu kehormatan bagiku bisa berada di sini. Dan bisa melakukan wawancara di kota hebat ini. Bagaimana kehidupan beragamamu dulu? Agama apa yang kamu yakini? Aku tumbuh sebagai pengadut Kristen. Aku ikut sekolah katolik dan klub olahraga katolik dan sebagainya. Ayahku mengadut Kristen. Aku pergi ke gereja pada hari minggu dan terkadang di hari biasa. Tapi aku tidak pernah merasa 100% nyaman. Hanya seperti rutinitas biasa. Aku hanya menjalaninya, tapi ada yang kurang. Mungkin sekarang jauh dilubuk hatiku. Dan dengan pengetahuan yang sekarang aku punya. Bahkan sejak kecil, aku merasa ada yang hilang. Ada hal yang tidak aku mengerti. Seperti bagaimana bisa ada tiga Tuhan. Bagaimana bisa Yesus, Isa, Sang Nabi? Bagaimana bisa dia menjadi anak Tuhan? Tidak masuk akal, ya kan? Dan ada beberapa hal yang benar-benar aneh bagiku. Seperti darah Kristus dan tubuh Kristus. Beginilah semua perkara upacara ini saat di gereja. Bagiku itu tidak masuk akal. Aku tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Karena aku masih kecil saat itu. Tapi aku merasa ada yang kurang. Bagaimana saat kamu pertama kali mendengar tentang Islam? Bagaimana anggapanmu tentang agama ini? Aku mendengar tentang Islam sama seperti kebanyakan orang di negara barat. Dari media, politikus. Islam sebagai ancaman. Penyebab kejadian 9-11. Dan menindas wanita dan semua aktivitas terorisme. Dan masalahnya di Belanda, di Eropa Barat, orang-orang tidak mempelajari Islam sendiri. Mereka percaya media massa. Mereka percaya politikus. Aku juga sama. Jadi yang aku tahu tentang Islam hanya negatif, berbahaya. Mungkin aku membenci agama itu. Aku sungguh berpikir bahwa agama itu, Islam, ancaman bagi masyarakat. Ancaman bagi kebebasan kita. Begitulah. Saat aku masih menjadi anggota anti-Islam, partai politik anti-Islam ini, PFF, tujuan utama mereka adalah melawan Islam. Ya, tentu saja. Dulu aku mendukungnya. Dan aku pikir ini hal benar dan aku meyakininya. Apakah dulu kamu terlibat dalam proyek melawan Islam? Ya, kamu tahu film terkenal itu kan? Aku bukan pembuatnya. Banyak orang berpikir begitu. Karena filmnya dibuat sebelum aku aktif di partai politik ini. Tapi aku bersama beberapa orang lain bertugas mendistribusikan film ini untuk mempromosikan film di media sosial dan sebagainya. Jadi dulu aku adalah bagian organisasi ini dan terlibat promosi film. Ini salah satu contohnya. Tentu saja sekarang aku merasa sangat menyesal. Tapi dulu aku ikut di beberapa proyek ini. Ya, tentu. Kenapa kamu merasa tertarik dengan Islam? Aku tidak langsung tertarik dengan Islam. Bukan seperti tiba-tiba bangun di pagi hari lalu menjadi seorang Muslim. Tentu tidak. Tapi aku sempat ragu tentang Islam. Tidak masuk akal bagiku. Aku lihat di media, lihat para politikus, dan merasa semua mengatakan kalau Islam itu jahat. Dan ancaman bagi masyarakat. Ancaman bagi kebebasan kita. Dan semua itu jahat. Tapi tidak masuk akal bagiku. Karena 1,5 miliar orang di dunia. Apakah mereka semua orang jahat, kejam, dan berbahaya? Lebih dari 1 juta orang di Belanda, mereka Muslim. Apa mereka semua orang jahat, kejam, dan berbahaya? Dan banyak sekali orang Muslim. Banyak orang-orang baik. Ramah dan bersahabat yang aku kenal secara pribadi. Dan mereka bilang kita harus mempelajari Islam. Karena gagasan kita tentang Islam itu salah. Ya, ya, tentu. Tapi aku mulai belajar tentang Islam dengan membaca Al-Quran. Aku pergi ke masjid. Berdiskusi dengan imam, orang Muslim lain. Mencari tahu sendiri. Aku ke perpustakaan. Dan semakin belajar tentang Islam, rasanya semakin jelas. Terutama bagiku. Tapi hanya di saat-saat seperti ini, semakin aku belajar tentang Islam, semakin keyakinan itu berpindah dari kepala menuju hatiku. Aku merasa, wow, hebat, indah sekali. Menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Mereka salah. Ini agama yang luar biasa. Aku merasa agama ini menjawab semua pertanyaanku. Dan jika kamu belajar Islam, maka semua ini, semua keraguan dalam dirimu, semua hilang. Begitu. Semua kesenjangan musnah. Segala pertanyaan yang kamu punya, semua terjawab. Apa hal pertama yang menyentuh hatimu tentang Islam? Pertanyaan ini banyak ditanyakan orang padaku. Dan jawabannya bukan dari suatu bagian tertentu dari Al-Quran. Suatu ayat tertentu, bukan. Tapi Islam itu sendiri. Kehidupan Nabi SAW. Ada sebuah buku di Belanda, berjudul Muhammad, dan isinya tentang kehidupan beliau. Itu juga sangat menginspirasiku. Bagiku ini semua sebuah riset. Belajar tentang Islam, dan proses yang sangat lama. Mulai dari sangat sinis, seperti, oke, aku mau belajar Islam, tapi mereka semua kan pembohong dan tidak benar. Mereka mencuci otakku. Perbincangan di masjid, ya, mereka sangat baik. Tapi begitulah. Menurutku mereka tidak jujur. Jadi semakin kamu belajar tentang Islam, sungguh-sungguh mencari tahu dengan pikiran terbuka. Ini sangat penting. Hati terbuka, pikiran terbuka. Maka kamu tidak bisa menyangkal kebenaran. Jadi akhirnya setelah perjalanan panjang dari non-Muslim menjadi seorang Muslim, butuh waktu setahun bagiku untuk masuk Islam. Dan akhirnya menjadi jelas bagiku kalau Islam adalah agama yang hebat. Lalu aku bersyahadat di tahun 2013. Alhamdulillah. Bagaimana perasaanmu terhadap orang-orang yang melakukan propaganda yang salah terhadap Islam? Jujur, aku merasa ditipu. Aku selalu berpikir kalau di Belanda dan Eropa Barat, media masa, mereka semua jujur, mereka objektif. Dan begitu juga dengan politikus. Mereka orang jujur, baik, dan bijaksana. Begitulah. Mereka ada untuk kita, melindungi kita, menuntun kita. Tapi aku merasa dikhianati oleh mereka. Karena begitulah. Saat kamu belajar tentang Islam, maka kamu juga akan mengerti semua yang mereka bilang tentang Islam itu salah. Semua negatif. Jadi aku sangat kecewa karena mereka mencuci otaku hingga menjadi anti-Islam. Bagaimana akhirnya kamu mengucapkan syahadat? Bisa kamu ceritakan momen itu kepada kami? Assalamualaikum, saudara-saudaraku. Kami melihat 80% penonton kita termasuk video ini tidak subscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kita adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terlihat kecil, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, mari klik tombol subscribe. Dan mari berjalan bersama menuju keabadian. Bagaimana akhirnya kamu mengucapkan syahadat? Bisa kamu ceritakan momen itu kepada kami? Saat aku memeluk Islam usiaku 45 tahun, aku bersyahadat di masjid. Sebelumnya aku pernah kesana beberapa kali saat aku punya pertanyaan tentang Islam. Jadi mereka bilang, kamu boleh datang ke masjid dan kamu bisa tanyakan semua pertanyaanmu. Aku berpikir, tidak, tidak, aku tidak akan ke masjid karena mereka mungkin memenciku dan aku tidak diterima di sana. Tapi aku diterima. Mereka mengajakku, kamu boleh masuk. Mereka sangat ramah. Mereka kasih teh dan sebagainya. Berjam-jam aku berbincang dengan mereka dan itu salah satu yang membuatku bingung karena mereka seharusnya memenciku. Bagaimana bisa mereka ramah? Bagaimana bisa pikiran mereka sangat terbuka? Bagaimana bisa mereka menjawab semua pertanyaan-pertanyaanku? Itulah salah satu yang membuatku memeluk Islam. Aku terpaksa melakukannya secara bersembunyi karena kalau orang lain tahu, aku bisa kehilangan pekerjaan. Aku bisa kehilangan jabatan. Tapi saat itu aku sangat enggan dan aku bersyahadat di masjid. Tapi tidak di depan khalayak, di sebuah kantor kecil. Aku bahkan bukan bersama imam, tapi salah satu sukarelawan di masjid yang memanduku sebagai mentor di seluruh proses ini. Kami ucapkan syahadat dan tidak ada orang lain di sana. Jadi mulai saat itu aku mempelajari Islam hingga akhirnya bersyahadat. Bukan dalam beberapa hari, beberapa minggu, tapi hingga sekitar setahun. Prosesnya naik turun. Terkadang aku merasa sangat termotivasi, terkadang aku tidak melakukan apapun. Tapi selama masa ini, semakin jelas bahwa Islam itu indah. Dan akhirnya, Alhamdulillah, aku bersyahadat tahun 2013. Bagaimana perasaanmu setelah bersyahadat? Apakah kamu merasa damai dan tenteram? Ya, tentu. Setan selalu ada. Bahkan di menit-menit terakhir, dia hadir dan berbisik. Jangan, jangan, jangan lakukan. Dan otakmu akan dicuci. Lalu, jangan. Bahkan hingga lima menit sebelum aku memeluk Islam. Tapi setelah aku melakukannya, aku merasa seperti beban beratku hilang. Aku sangat bahagia. Aku merasa sulit diungkapkan. Mereka yang pernah melakukannya, mereka mungkin mengerti maksudku. Seperti terlahir kembali. Bagaimana reaksi orang-orang di sekitarmu saat kamu masuk Islam? Ya, mereka terkejut. Sejujurnya aku salah. Karena seluruh perjalananku menjadi seorang Muslim dan memeluk Islam aku lakukan sendiri. Tidak ada yang tahu. Hanya ibuku dan dia mendukungku. Dia masih mendukungku hingga sekarang. Teman-teman, rekan kerja, tidak ada yang tahu perjuanganku. Jadi aku sempat merasa sedikit takut. Oke, sekarang tidak ada yang tahu kalau aku melangkah ke sini untuk memeluk Islam. Bagi mereka, ini mengejutkan. Jadi aku sangat ragu. Aku tunggu beberapa minggu untuk mengungkapkannya. Tapi anggota keluarga lain, sebagian besar, bahkan saudara dan saudaraku, menjadi seperti ada jarak. Bukan mereka menolakku, tapi ada yang berubah. Kita tidak pernah membahas tentang Islam. Sangat sensitif. Aku merasa ada jarak. Aku kehilangan banyak teman serta pekerjaanku. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi setelah masuk Islam? Dan pengorbanan apa yang harus kamu lakukan? Saat aku jadi Muslim, dulunya aku adalah politikus. Tapi aku tidak bekerja untuk partai politik itu lagi, untuk PFF. Karena selama masa itu sudah jelas bahwa itu bukan tempatku. Tapi bagi mereka, tetap mengejutkan. Ya, seandainya menjadi Muslim di organisasi politik ini, di partai politik ini, ya, kamu sudah tidak dianggap lagi. Ya, setelah tersiar kabar kalau aku menjadi Muslim, aku kehilangan pekerjaan, dan kehilangan banyak teman. Aku kehilangan anggota keluarga, banyak rekan kerja, tentu saja. Jadi aku harus pindah. Kujual rumahku, lalu pindah ke rumah yang lebih kecil. Aku harus jual mobil. Jadi hidupku sedikit kurang mewah. Bagiku itu bukan pengorbanan. Sebelumnya aku punya banyak uang, sering berlibur, punya jam tangan mewah dan mobil indah, dan semuanya bagus dan mewah. Tapi begitulah, itu hanya benda. Hatiku terasa kosong. Tapi setelah aku memeluk Islam, ya, aku memang punya sedikit uang. Tapi aku lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi pembuktian, bahwa barang-barang, uang, dan mobil mahal, tidak mengisi kekosongan di hatimu. Jadi berkorban materi? Ya. Berkorban dan kehilangan sahabat dan keluarga? Betul, itu juga pengorbanan. Lagipula, aku merasa lebih bahagia. Setelah kamu menjadi seorang Muslim, apakah ada orang yang terinspirasi darimu dan juga masuk Islam? Aku punya seorang putra adopsi, Iskander. Dia memeluk Islam setelahku, selama acara di Dubai. Dia memang sudah tertarik pada Islam. Dia juga ikut denganku ke masjid, dan ikut belajar, dan sebagainya. Lalu akhirnya di sana, dia berbincang dengan orang-orang penting selama kami di sana. Lalu dia akhirnya, Alhamdulillah memeluk Islam. Allahuakbar. Luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Pandun ini ya. Dulu beliau adalah seorang tokoh yang sangat membenci Islam, sangat anti-Islam, dan betul-betul memusuhi Islam. Dan dia tokoh yang dulu juga dibenci oleh umat Islam, karena perbuatannya yang sangat membenci Islam itu. Tapi Alhamdulillah, karena yang namanya hidayah itu bisa datang dari mana saja, dan Allah lah yang memberikan hidayah. Allah yang membolak-balikkan hati. Bisa membalikkan hati orang yang dulunya benci, menjadi senang, menjadi cinta. Oleh karena itu, kita yang sudah ber-Islam sejak lama, sejujurnya kita selalu berdoa kepada Allah, supaya hati kita itu tetap istiqamah di dalam Islam, dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semuanya menjadi insan-insan yang istiqamah, menjadi mu'min hakon, yang senantiasa istiqamah di dalam Islam, dan betul-betul meyakini Islam adalah dinul hak, dan mampu menyebarkan informasi ini kepada yang lainnya, mendakwahkan Islam kepada yang lainnya, agar semakin banyak orang-orang yang berkesempatan untuk mendapatkan hidayah ini dari Allah. Memang hidayah itu dari Allah, tapi tugas kita adalah membawa mereka, mengenalkan, mengenalkan mereka kepada Islam. Demikian, untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video berikutnya, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.